Intro Hai detikers, ini dia tutorial bikin tampilan Dynamic Island ala iPhone 14 Pro di HP Android. Install aplikasi Edge Mask di Google Play Store, lalu berikan 3 perizinan aplikasi di opsi Apps that can appear on top, sampai warna merahmu hilang. Lalu pilih Message di bagian Efek, lalu pilih Samsung Message Style dan non-aktifkan efek lain. Kemudian tekan ikon pengaturan pada Samsung Message Style. Lanjut, pilih Background Color, ubah warna putih ke hitam di sini, terus ubah Message Color dari warna hitam ke putih. Habis itu, aktifkan Margin di bagian bawah pengaturan. Setelah itu tinggal atur aja ukuran vertikal dan size, sesuaikan dengan letak Punch Hole. Terakhir, blok sistem notifikasi dengan blocking the system hands up yang atas. Setelah itu, notifikasinya akan muncul seperti Dynamic Island. Fitur ini hanya berlaku untuk notifikasi pesannya The Tickers.